Halo, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 7 pembantaian paling kejam yang pernah terjadi di dunia. Mari kita simak satu per satu. 1. Pembantaian Srebrenica Pada tahun 1995, lebih dari 8.000 warga Bosnia-Herzegovina yang mayoritas Muslim dibunuh oleh pasukan Serbia selama Perang Bosnia. Pembantaian ini dianggap sebagai salah satu tindakan genosida paling kejam dalam sejarah Eropa. 2. Pembantaian Nanking Selama Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang menyerang kota Nanking di China. Lebih dari 300.000 orang tewas, termasuk wanita, anak-anak dan lansia. Banyak korban diperkosa dan disembeli secara brutal. 3. Pembantaian Armenia Pada tahun 1915, pemerintah Ottoman mengorganisir genosida terhadap orang Armenia. Lebih dari 1,5 juta orang tewas karena pembunuhan, kelaparan, dan deportasi ke Padang Pasir. 4. Pembantaian Rwanda Pada tahun 1994, lebih dari 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh dalam pembantaian etnis yang dilakukan oleh Hutu yang berkuasa di Rwanda. Pembantaian ini dianggap sebagai salah satu genosida terburuk dalam sejarah. 5. Pembantaian Spanyol Pada tahun 1937, pasukan nasionalis Spanyol di bawah pimpinan Jenderal Francisco Franco membantai lebih dari 3.000 warga sipil di kota Guernica. Serangan ini dianggap sebagai peristiwa paling mengerikan selama Perang Saudara Spanyol. 6. Pembantaian Kambodia Pada tahun 1975, hamer merah yang dipimpin oleh Pol Pot merebut kekuasaan di Kambodia. Lebih dari 2 juta orang tewas karena pembunuhan masal, kelaparan, dan kerja paksa. 7. Pembantaian Sabra dan Satila Pada tahun 1982, pasukan Kristen Lebanon membantai ribuan pengungsi Palestina di Kamsabra dan Satila di Beirut. Pembantaian ini dianggap sebagai salah satu kejahatan perang paling mengerikan dalam sejarah. Itulah tujuh pembantaian paling kejam yang pernah terjadi di dunia. Semoga video ini dapat memberikan wawasan tentang sejarah kelam manusia dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga perdamaian dan menghindari tindakan kekerasan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.